PENYIDIK KEPOLISIAN PENYIDIK KEPOLISIAN PENYIDIK KEPOLISIAN PENYIDIK KEPOLISIAN PENYIDIK KEPOLISIAN Yang happy nih, bagaimana? Saya percaya memisahkan orang dengan rumahnya gitu kan ya. Ini kan soal Firly, atau beberapa waktu yang lalu orang menyebut kepercayaan ke KPK itu berkurang ketika banyak kemudian komisioner yang punya masalah etik dan tidak dilakukan apa-apa. Bahkan salah satunya masih ingat Ibu Lili pada saat itu yang sudah terbukti menerima gratifikasi. Kemanalikat ya? Itu tidak apa-apa gitu dan kemudian mengundurkan diri selesai. Sebelum sitan etik? Selesai begitu saja gitu. Jadi itu menambah kurangnya rasa percaya orang. Tetapi siapa-siapa yang duduk di komisioner itu, itu hasil dari DPR, Lili. Iya, nah masalahnya Manunong selalu kan dikatakan bahwa dalam pemeriksaan itu kita harus mengedepankan azas peraduga tak bersalah. Bahwa kalaupun ada kesalahan harus dibuktikan. Nah ini buktinya kan tidak mudah ini harusnya, Mbak Nunong. Bagaimana Mbak? Sudah sampai ke penyidikan, Leo. Sudah ada penggeledahan. Artinya? Dan itu kan langkah maju gitu kan. Sesudah itu, perkara kemudian hasilnya seperti apa itu soal lain. Kita harusnya percaya kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan ini dengan baik. Baik. Kita akan bahas itu ya Mbak Nunong dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Tersandra Firly. Tersandra Firly. Setelah sempat tertahan beberapa jam, aparat penyidik kepolisian kemarin berhasil menggeledah rumah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri di kawasan mewah Jakarta Selatan dan Bekasi. Penggeledahan ini sebagai langkah lanjutan dari penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Sayangnya, penggeledahan yang dilakukan penyidik selama kurang lebih 4 jam itu sepertinya belum mendapatkan hasil yang optimal. Beberapa hari sebelumnya, aparat Subdit Tipikor, Dit Reskrim Suspolda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa pensiunan bintang 3 polisi tersebut selama 10 jam di Bareskrim. Pihak kepolisian pun beberapa kali menyatakan bahwa pimpinan KPK yang diperiksa dalam kasus pemerasaan ini hanya Firly. Hal itu seperti mengindikasikan bahwa kepolisian sudah memiliki bukti yang cukup untuk menjadikan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan. Dalam kasus ini, SYL melaporkan Firly karena menerima suap 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura untuk meredam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sejauh ini Firly membantah menerima uang suap walaupun tak menampik dirinya pernah bertemu dengan SYL. Sejauh ini publik mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan Firly tersebut. Pasalnya, selama ini Firly selalu lolos atau terkesan dibiarkan lolos dalam berbagai dugaan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Mulai dari perusahaan buku merah untuk menghilangkan daftar penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman pada 2018 lalu hingga kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM pertengahan tahun ini. Penuntasan kasus pemerasan yang diduga melibatkan Firly tentu begitu ditunggu sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antiraswa. Apalagi sejumlah aktivis masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebutkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPK pada masa kepemimpinan Firly saat ini sulit diselamatkan. Bahkan ICW menilai sikap pimpinan KPK saat ini membuat lembaga itu justru terkesan semakin dijauhi masyarakat. Saking frustasinya dengan perilaku pimpinan KPK ini, peneliti pusat studi anti korupsi Universitas Gajah Mada atau UGM, Zainur Rohman, pernah menyatakan kinerja KPK baru bisa berubah apabila pimpinannya tidak lagi terpilih pada pemilihan yang akan datang. Yang semakin miris, selama dibawa kepemimpinan Firly, sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai lembaga yang dibentuk pada Desember 2003 ini dijadikan alat untuk membungkam lawan politik. Padahal KPK dibentuk agar bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kini publik punya sedikit harapan kepada kepolisian untuk bisa membantu memulihkan kembali citra KPK yang sepertinya sulit diperbaiki. Namun tentu hal tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Di samping harus lebih pintar dalam melakukan penyidikan maupun penggeledahan, para penyidik kepolisian harus mempunyai keberanian dalam mengusut tuntas kasus ini. Sebab, selain punya kemampuan yang relatif setara, Firly merupakan mantan Kapolda Sumsel yang notabene senior para penyidik tersebut. Tanpa mendahului asas praduga tidak bersalah, pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya merupakan wibawa lembaga antiraswa. Pemeriksaan yang diduga terkait kasus korupsi ini membuat kita miris, sangat miris. Seyogianya, Firly mengundurkan diri dari jabatan agar nama baik KPK terjaga. Penyidik Polri pun bisa mengambil langkah-langkah hukum yang efektif pada tingkat penyidikan ini. Di sisi lain, publik harus memelototi proses pemeriksaan Firly dan terus menagih transparansi pihak kepolisian. Jangan sampai isu pemerasan ini akhirnya hilang tersapu angin. Tak berbekas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemisah, karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan di sisi kita, Mbak Nunung, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman. Mas Zainur Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lianat. Mas Zainur, kalau kita lihat polisi sudah bertindak lebih jauh kemarin, sudah melakukan penggeledahan dua rumah dari Firly Bahuri. Tetapi kita juga belum tahu apa hasil dari situ. Dan kalau kita melihat bahwa Firly pun yang dimintakan sebagian orang sebenarnya untuk non-aktif dulu setidak-tidaknya, juga tidak mengambil tindakan seperti itu, apakah memang kita melihat sekarang khususnya untuk pemberantasan korupsi jadi tersandra Firly atau seperti apa menurut Anda, Mas? Ya, yang pertama saya tetap dukung upaya Polri untuk menyelesaikan tugaan perkara pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap SEL dengan profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita lihat kemarin ada penggeledahan, sebagaimana diatur di dalam KUHAP adalah memasuki rumah seseorang untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan. Tetapi sepertinya informasi yang kita dapatkan juga tidak ditemukan sesuatu yang valuable gitu ya. Ya, kita tahu bahwa SB ini adalah senior penegak hukum dengan pengalaman puluhan tahun, General Bintang 3 tentu sudah sangat hatam gitu ya Bang, di dalam memahami tindak pidana gitu ya. Jadi ya ini bukan cupu, ini suhu gitu ya Bang, Bang Yuenar. Sehingga sepertinya apa namanya upaya penggeledahan kemarin, sependek yang kami tahu tidak ada satu hasil yang signifikan. Tetapi itu tetap bagi saya merupakan satu prosedur yang memang harus dilalui untuk melengkapi alat bukti, apapun yang didapatkan atau tidak didapatkan oleh penyidik. Setidaknya itu jadi preser Bang Yuenar kepada FB. Nah, selanjutnya soal mengundurkan diri ya. Nah, dari awal kami menyampaikan agar Firly Bahuri ini mengundurkan diri. Kenapa? Karena Firly Bahuri adalah ketua dari sebuah lembaga pemberantasan korupsi, sedang diproses secara hukum karena diduga, ini ada baru dugaan gitu ya, ada keterkaitan sangkutan perkara melakukan pemerasan. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat tidak elok begitu ya ketika masih berada di posisinya sebagai ketua KPK. Kenapa Bang Yuenar? Karena KPK sedang menyidik perkara dugaan pemerasan eks-menteri pertanian Saruniasi Limpu, sehingga sangat mungkin kemudian bisa menimbulkan konflik kepentingan, bisa saling sandra gitu ya. Karena SEL itu juga merupakan kunci di dalam dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada SEL. Meskipun undang-undang KPK baru meminta ketua KPK itu untuk diberhentikan sementara kalau sudah berstatus sebagai tersangka, tetapi ada baiknya untuk menjaga maruah institusi KPK, untuk mendukung proses pemeriksaan secara independen, juga untuk menghindari konflik kepentingan, sebaiknya mundur Bang Yuenar. Kalau jalan tengahnya bukan mundur, tapi non-aktif misalnya itu inisiatif datang dari KPK, itu bisa tidak Mas Zainur? Nah kalau non-aktif justru secara administrasi itu tidak disediakan mekanismenya di dalam undang-undang KPK. Tetapi kalau mengundurkan diri, menyadari diri bahwa sudah sangat komini. Kalau saya melihat Bang Yuenar, bola sudah di depan gawang. Ini tinggal satu gojekan terakhir, sepertinya juga Polri akan berhasil begitu kan. Jadi alat baiknya memang mengundurkan diri dari sekarang. Kalau tidak mengundurkan diri, yaudah kita tunggu gojekan terakhir dari Polri. Kalau status tersangka, maka diberhentikan sementara. Kalau sudah terdakwa, maka diberhentikan tetap, Bang Yuenar. Kalau belum juga tersangka, belum juga mengundurkan diri, ini kan berlangsung terus ya hari demi hari. Lalu yang tadi Mas Zainur katakan juga ada penyidikan, dugaan korupsi yang dilakukan mantan-mentan. Ini kan semuanya jadi tersandra yang harus menengahi ini siapa? Apakah pimpinan dari para pimpinan ini? Kepala negara misalnya? Atau seperti apa, Mas Zainur? Ya, saya mengakui bahwa benar-benar tersandra posisinya Bang Yuenar. Saling kunci, saling punya kaku masing-masing. Nah, tadi kalau pertanyaannya siapa yang menengahi? Nah, setidak-tidaknya di internal KPK itu juga penuturan kepentingan. Filih Bahuri harus dibebaskan dari mengakses informasi dan mengambil keputusan perkara SEL. Tidak boleh lagi tuh Filih Bahuri cawe-cawe ikut-ikut, bahkan sekadar mengetahui perkembangan perkara itu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ada potensi penuturan kepentingan dan juga potensi menyalahgunakan keunangan. Karena dirinya sedang juga diproses oleh Polri karena diduga memeras SEL. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah juga bisa dilakukan oleh Kepala Negara gitu ya. Ya, kalau saya sih melihat Kepala Negara ya dapat melakukan cimbuan gitu ya. Agar masing-masing institusi pendekat hukum ini menjalankan tugasnya dengan profesional. Tidak menggunakan kasus ini sebagai sarana untuk saling mengunci Bang Yuenar gitu ya. Tetapi semua harus dikembalikan kepada proses hukum sebagai peraturan yang terlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mas Zainur terakhir ya, kalau Anda lihat ada tidak potensi kasus ini menjadi episode terbaru dari cicak versus buaya atau sekarang katanya sudah jadi buaya versus buaya atau ada mengatakan komodo lawan buaya begitu. Ada arah ke situ tidak ini Mas Zainur? Ya, ini cukup berbeda ya dengan dulu gitu ya ketika cicak buaya. Kalau dulu kan alat bukti untuk menersangkakan pimpinan KPK itu juga tidak jelas. Kalau sekarang sangat jelas ada foto beredar pertemuan. Pertemuan itu kan melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK itu pidana dan cam 5 tahun di dalam pasal 65-nya gitu ya. Publik tahu bahwa ini adalah satu pengusutan perkara yang dilakukan oleh Polri berdasarkan alat bukti yang jelas. Jadi publik tidak seperti dulu berbondong-bondong ke KPK, membuat rantai manusia, melindungi KPK, melakukan demonstrasi, menghadap presiden untuk mengeluarkan perpun dan seterusnya. Ini publik tahu betul bahwa bukan diserang balik oleh koruptor, tetapi satu proses penegakan hukum kepada orang yang diduga menyalahgunakan kewenangan, melanggar Undang-Undang, dan bahkan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa memang ini kemudian seakan-akan saling sandra, memang itu betul Bang Leonard. Sehingga yang diharapkan adalah perkara di Polri harus segera dipercepat, diberikan atensi prioritas agar segera jelas statusnya. Nah, itu yang diharapkan oleh publik segera ada ketegasan dari Polri, Bang Leonard. Baik. Kita harap memang apa yang kita harapkan ini, yang termasuk disuarakan Mas Zainur Rahman, juga didengar dan kemudian akan berdampak kepada proses penyidikan. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Zainur. Pertanyaan besarnya kan itu Mbak Nunung, kalau Polri belum juga menetapkan status tersangka untuk FB, tapi kemudian di sisi yang lain juga KPK, FB juga bergeming, tidak mundur, tidak non-aktif, ya kan akhirnya deadlock. Tidak mengambil jarak dari kasus itu, gitu, itu kan, iya. Nah, itu gimana itu? Kita menunggu saja waktu berjalan atau seperti apa? Itu yang kemudian disebut editorial jadi tersandra. Salah satu hal kemudian yang membuat KPK jadi tersandra oleh Firly, gitu kan. Jadi, kalau kita mau bicara mundur, Leo, itu kan bergantung kepada orangnya. Artinya tidak dipaksa, gitu kan. Artinya kan posisinya begitu, kan. Apakah secara ksatria dia bilang, saya mundur deh. Ada kebesaran jiwa nggak? Kebesaran jiwa, iya. Ada kasus yang sedang harus diurus. Karena memang betul-betul ada kasus, nyatanya tadi yang terlibat kasus, gitu, sekarang ini. Walaupun sekarang masih dalam posisi saksi, ya. Tetapi kan tetap saja, itu harus diselesaikan. Karena itu berpengaruh kepada, seperti tadi juga Mas Zainur katakan, itu kan berpengaruh pada KPK, gitu kan. Seperti apa? Itu soalnya. Kalau kemudian tadi Mas Zainur Oman kan mengatakan mekanisme non-aktif itu tidak ada. Iya, kalau mekanisme non-aktif itu tidak ada, artinya... Ada hanya mekanisme mundur. Iya, mekanisme mundur atau kemudian tidak ikut campur ke kasus itu, supaya tidak ada benturan kepentingan, gitu kan. Tapi itu semuanya kan ada di dalam diri Pak Firly dan kemudian mungkin di antara komisioner KPK untuk membuat putusan, sudah deh, gitu, nggak usah ikut dalam kasus ini. Artinya, supaya orang di luar percaya bahwa tidak ada sangkut pautnya, gitu. Tidak akan terpengaruh dengan kasus yang satunya lagi. Kan kasusnya memang berhubungan, gitu. Iya. Tadi Mas Zainur Oman juga mengatakan, Mbak Nunung, bahwa bertemu dengan pihak yang bermasalah, berperkara, itu juga sudah... Atau terkait dengan perkara, itu tidak boleh. Betul. Itu sudah pelanggaran undang-undang KPK. Nah, belum tahu juga apakah kemudian ada pertukaran entah uang atau yang lain, ada pemerasan atau ada suap, tapi bertemunya saja sudah salah. Nah, kalau kemudian berdasarkan undang-undang itu, Dewan Pengawas kan harusnya sudah memutuskan sesuatu dari KPK. Itu persoalan besar ya, Reol. Itu dia. Ini pertanyaannya kan akhirnya masyarakat jadi mengira-ngira bahwa ini kelihatannya semangat kolektif, kolegial di KPK, baik pimpinan sampai Dewan Pengawas ini luar biasa solid. Itu bagaimana, teman-teman? Iya, karena kita beralih ke Dewan Pengawas. Karena sesungguhnya, trust, kepercayaan kepada Dewan Pengawas itu banyak orang sekarang sudah mulai ragu, gitu kan. Karena ada hal yang dimasukkan, gugatan dimasukkan ke mereka, ada beberapa bukti. Sekian kasus ya? Sekian kasus, tidak ada yang diputus bersalah, gitu. Kecuali ada pelanggaran adalah petanggalan administratif atau ada gitu. Itu jadi masalah, gitu kan. Bayangkan saja, yang kemarin di Gleda, tiba-tiba kita tahu bahwa ada rumah Kartanegara. Iya, ada rumah. Nyaris tidak, kita tidak tahu, gitu. Kalau di dalam berita dikatakan rumah itu di Jalan Kartanegara adalah safe house. Yang menurut Pak Saud Situmorang, kalau safe house, ya itu harus diketahui oleh semua. Oleh yang lain. Diketahui oleh yang lain. Dan safe house di Kartanegara, itu pakai uang negara mestinya, kan. Itu sudah pasti harus ketahuan. Itu karena ada pengeluarannya jelas, gitu kan. Yang paling seru dari, ini adalah pengacara Pak Syahrul, itu mengatakan bahwa Pak Syahrul pernah bertemu di rumah di Jalan Kartanegara ini. Di safe house, yang disebut safe house. Yang disebut safe house. Dan mungkin supaya safe itu pertemuannya. Dan kemudian pengacaranya Pak Firly menyebut bahwa rumah itu bukan rumah Pak Firly, tapi sewa. Sewa dengan uang siapa, itu satu hal lagi, gitu kan. Kalau melihat gelagatnya ya Mbak Nunung, memang kan kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kita harus punya alat bukti yang kuat, yang menegaskan apakah benar ada dugaan pemerasan atau pemerasan terjadi. Dan kalau kita melihat gelagatnya KPK juga kelihatannya belum punya niat untuk legowo mendorong pimpinannya untuk mundur atau non aktif minimal, begitu lah. Walaupun tidak ada mekanisme administrasi. Sementara polisi juga masih terus mencari bukti, belum tersangka juga. Deadlock ini mau sampai kapan? Ada satu hal yang sekarang KPK pasti minimal dia akan sebut bahwa kooperatif. Tidak mungkin kemudian membela terang-terangan, gitu kan. Itu jelas akan jadi sebuah kekeliruan menurut saya, gitu kan. Jadi yang dilakukan sekarang adalah posisi, ya kita kooperatif. Itu, gitu. Itu paling minimal itu, gitu. Paling tidak itu sudah modal. Untuk kemudian pihak kepolisian juga melakukan sesuatu segera. Persoalannya adalah segera. Masalahnya waktu ini, Mbak. Karena saya membaca-baca lagi kasus cicak buaya dulu. Walaupun menurut banyak orang itu beda dengan kasus sekarang. Tapi itu juga terjadi gara-gara waktu itu pengusutannya lama. Dan seperti bola salju, makin lama makin besar. Ini kan bahaya juga kalau sampai itu terjadi. Kita harus jadadah dulu, Mbak Denung, pemisah tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita berlanjut diskusi, Mbak Nunung, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Ibu Nunung. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Iya, tersandera Pirli. Sampai kapan kita tersandera? Jangan sampai terjadi tukar guling ya, saya itu mengantisipasi juga ke situ. Dewas KPK itu masih tidur kali ya, belum bangun juga. Saya nyarankan ini ke Pak Pirli, mundur sajalah Pak Pirli biar mudah dan gentleman. Sebagai rakyat biasa, saya merasa miris sekali, di mana akhir-akhir ini ada dua lembaga judisial, MK dan KPK ini, meruahnya terpuruk ke bawah. Saya menunggu nih, kepolisian RI itu tidak pilih-pilih dalam hal melakukan penegakan hukum. Equality before the law. Jangan sampai polisi periksa polisi hasilnya lari gitu ya. Aneh juga nih, rumah tembus ke toko yang ada di belakang tuh, yang di Galaksi Bekasi itu. Saya berpikir nih, tembus ke belakang ke toko ini untuk jalan menyelamatkan diri atau jalan menyelamatkan tamu. Aneh juga kan, ada juga rumah bintang satu dan pengusaha tetangganya diperiksa. Nah ini polisi harus terbuka dong, kita rakyat bertanya, kok ikut-ikutan itu diperiksa? Apa ada pemantauan atau penyelidikan bahwa ada hal-hal tempat penyimpanan ke sana? Terakhir, selamatkan KPK, kembalikan untuk undangnya, biar KPK tetap independen seperti sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ono ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bu Nonung. Selamat pagi, Pak Ramadhan. Menurut saya, selama ini kita menamakan hukum itu adalah Panglima Andenegri ini. Maka siapapun yang melanggar hukum, apakah itu dua kali jadi Kapolda dan satu kali jadi Ketua KPK, kalau itu melanggar hukum, sikat saja. Jangan sampai kecurigaan masyarakat, hukum itu tajamnya ke bawah kepada kami yang kecil-kecil ini. Yang paling atas sekali melanggar hukum juga di Manonung. Mohon Pak Presiden, turun tangan segera, pecat itu Perlip. Tidak memberikan contoh dan peladan. Kalau begini, semua orang bisa korupsi. Karena pemegang tampuk korupsi itu juga ikut korupsi. Nah ini, ini gimana negara ini? MK memutuskan anak Presiden bisa nyalon Presiden gimana ini? Kok cari malu begini hukum kita? Mohon Pak Presiden, bantulah kami ini segera di akhir tugas Anda ini legasi ditinggalkan untuk rakyat itu lebih baik. Apalagi masalah hukum Panglima kita. Terima kasih Metro. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mbak Dunung. Selamat pagi Pak Sandi. Silahkan Pak pendapat Anda. Melihat Pirli ini sebetulnya kan ada dua kaksus. Kasus pertama adalah persangkaan yang bersangkutan melakukan, menerima, apa, swat ya. Yang kedua, kasus pelanggaran ketika sebenarnya. Tetapi sesuai dengan undang-undang KPK, ini masuk pidana. Jadi saya kira yang pertama mestinya harus kerja adalah dewas. Dewas, tolong jangan tidur, jangan ngorok. Kalian mendapat gaji dari rakyat yang tinggi. Lakukan kerja secara profesional. Tidak usah takut. Yang kedua, saya kira polisi, saya percaya dengan Pak Kapori. Pak Kapori ini adalah satu-satunya, bukan salah satu ya. Satu-satunya Kapori, Pak Ka Orde Baru yang punya Wibawa, berani, tahu apa yang beliau harus lakukan, profesional, tidak pilih kasih. Saya yakin ini hanya tahapan barangkali, ini tahapan yang sesuai dengan prosedur dalam hukum. Nanti akhirnya akan, siri akan tersangka. Tentu kita berharap KPK jangan sampai tersandra oleh siri. Nah kalau kemudian misalnya nanti ini berlarut-larut, saya sepakat, karena KPK ini bukan lagi lembaga independen, dia sudah masuk dalam rumpun eksekutif. Maka Presiden sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara sebetulnya, berkewajiban untuk mengambil alih, non-aktifkan. Tentu tetap dengan prinsip presumption of any science. Dia tetap juga tak bertalah dalam konteks hukum. Sehingga benar-benar KPK ini jangan lagi seperti, ya yang tetangganya yang tidak jauh di daerah, baik-baik. Pemona sana yang juga terlibat apa namanya, yang akhirnya semuanya lembaga negara kita jadi ngeluarnya hilang. Tidak lagi diperkail oleh negara. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Pemirsa melihat masalah ini, dan tadi ada dua kali pemirsa mengatakan Dewan Pengawas KPK jangan tidur. Padahal jam segini kan sudah tidak tidur ya seharusnya. Tapi ini artinya apa nih, Bandunung? Apakah masyarakat bisa melihat dengan jeli, maunya lebih cepat atau seperti apa, Bandunung? Dari pemberitaan, dari komentar masyarakat di Medsos, ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada dewas itu tergerus. Itu suatu soal yang kita sudah tahu jelas gitu kan. Jadi, kenapa kemudian mereka berharap, posisinya kan kalimatnya berharap, saya yakin dewas akan segera melakukan sesuatu. Bukan itu kan kalimat yang disebut. Jangan tidur. Nah, itu berarti negatif banget gitu. Itu artinya posisinya, kepercayaannya turun. Jangan sampai kemudian KPK juga ikut turun lebih jauh lagi. Karena kasus Firlini. Karena kasus ini. Itu yang harus, menurut saya, itu yang harus segera dijaga gitu. Dan sayangnya, tidak cuma bisa dikerjakan oleh KPK saja, tetapi juga oleh polisi. Polisinya jalan, KPK-nya juga melakukan sesuatu menurut saya ya. Kalau KPK diharapkan tadi oleh beberapa pemirsa, mundurlah katanya, atau minimal non-aktifkan. Bahkan ada pemirsa yang mengatakan, ya presiden, karena sekarang di undang-undang yang baru, itu dia, sudah menjadi bagian dari rumpun eksekutif KPK-nya. Ya, presiden sebagai pimpinan eksekutif. Bikin dia supaya tidak di situ lagi. Apakah perlu harus presiden yang turun tangan, atau kita masih percaya bahwa KPK juga masih punya integritas, masih punya harga diri, untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusinya. Saya berpikir kalau itu sampai ke presiden, itu kepercayaan masyarakat kepada KPK akan lebih turun lagi. Ya, itu saja. Agak berbahaya sebenarnya, ya. Yang lembaga yang tadinya, awalnya dieluh-eluhkan sebagai... Paling dipercaya, semuanya sekian masa kan, Pak? Paling dipercaya. Dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Nyaris orang berharap dia bisa melakukan apa saja untuk membuat hukum ini tegak, untuk membuat para koruptor bisa mendapatkan hukumannya, menjadi seperti ini, itu sangat disayangkan. Tapi ini mungkin juga pelajaran buat anggota Dewan, ya, Leo. Anggota Dewan? Iya. Pada saat nanti ada pemilihan lagi, hati-hati. Oh, pada saat pemilihan komisioner yang baru. Karena komisioner yang sekarang kan sudah diperpanjang, diberikan penghargaan itu setambahan satu tahun. Tadi ada Pak Sandi ya, dari Jakarta Timur yang mengatakan bahwa ini harusnya bisa segera diselesaikan, karena kalau tidak pemberantasan korupsi yang lain juga bisa jadi terhambat. Itu bisa sampai ke situ tidak sih, Mbak Nuna? Harapannya sih tidak, tetapi kalau semua diributin terus kan bisa jadi masalah gitu kan. Semuanya terkendala gitu. Sekarang saja misalnya kemudian harus mengurusi kasus itu, kemarin ketika, ya kemarin bisa saja ketika diperiksa, Pak Firli bilang masih ada tugas A, B, C, D, gitu. Ada agenda lain. Ada agenda lain. Makanya harus dilakukan sesuatu. Iya, Pak Sandi sih tadi masih percaya menurut beliau bahwa ini adalah bagian dari tahapan pemeriksaan. Masih percaya bahwa Polri akan menuntaskan kasus ini. Pertanyaannya, Mbak Nunung, berapa lama ini akan terjadi? Karena kalau kita melihat kan hari demi hari, terutama sepekan ini kan kita, layar kaca kita saja terisinya dengan copras-capres, Mbak. Calon presiden, pemeriksaan kesehatan, pendaftaran, kita sudah fokus ke pemilu 2024. Saya jujur khawatir kalau itu kemudian mendominasi pemikiran kita semua, akhirnya kasus ini jangan-jangan nanti bisa menguap begitu saja, lewat begitu saja. Tidak ada perhatian. Bagaimana itu? Iya, tapi itu makanya harusnya cepat ya. Dan media memang harus juga kemudian terus menjaga gitu kan. Gak bisa dibiarkan gitu. Kita punya presiden bahwa sesuatu yang kemudian dipelototi oleh banyak orang itu akan lebih cepat selesai gitu kan. Karena semua orang fokus pada apa yang menjadi perhatian masyarakat. Sayangnya memang, betul Leo, bahwa sekarang ini perhatian masyarakat juga sudah pasti terpecah gitu kan. Pemilu itu sangat menyita itu. Iya, walaupun pemilu itu masih tahun depan ya. Ya, tapi kan sudah mau mulai kampanye. Sudah mulai kampanye. Karena di bulan November, di akhir November itu sudah mulai kampanye itu sudah akan menyita banyak perhatian orang gitu ya. Makanya kita berharapnya, betul bapak-bapak ini tadi, Pak Ondo, Pak Ramadhan, Pak Sandi yang mengharapkan ini cepat selesai. Jangan sampai jadi tukar guling, jangan sampai jadi soal. Di sekian peristiwa penyanderaan, saya termasuk orang yang suka menonton film penyanderaan, terorisme, Mbak Nunung, itu deadlock sekian lama, pasti akan ada tindakan. Biasanya pasukan khusus akan menyerang, menyelamatkan. Maksudnya, Leo, adalah Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Apakah pasukan khusus ini harus bergerak dan kapan bergeraknya? Kita bahas di bagian berikut, Mbak Nunung. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, memang kan kita berharap betul bahwa kepolisian bisa bertindak cepat, tapi tetap akurat. Dan di sisi yang lain, KPK juga punya kewibawaan, punya keinginan, niat baik untuk menjaga harga dirinya, muruahnya. Tapi kalau sama-sama bergeming, tidak bergerak cepat, akhirnya kan posisi penyanderaan, saya tidak tahu siapa yang tersandra, siapa yang menyandra ini, kan akan terus terjadi. Atau saling sandera gitu ya, tidak tahu. Dan di sekian kali penyanderaan, pasti ada pasukan khusus yang masuk untuk membebaskan yang tersandra. Pasukan khusus di sini kan tadi sudah disebutkan beberapa kali. Harusnya, karena apalagi KPK sekarang masuk rumput eksekutif, pimpinan eksekutif yang mengambil tindakan, itu harus segera, kapan, atau jangan-jangan menunggu nanti selesai pemilu, Mbak. Supaya fokusnya kan sekarang ke pemilu dulu, begitu. Jangan-jangan tergantung kepentingan ya. Nah itu dia, bagaimana Mbak Dunu? Tetapi satu hal, saya berpikir, ada satu lagi yang kemudian kita perlu ingat, ada Dewan Pengawas di situ. Dewan Pengawas? KPK. Oh masih ada? Ya. Oh maaf nih, maaf. Yang dimintakan supaya tidak tidur tadi oleh Bapak-Bapak yang menelpon ke kita. Masyarakat ya? Masyarakat yang menelpon ke kita. Bisa, kita berharap ke Dewan Pengawas itu Mbak Dunu? Kan kita harus membuka semua... Pengharapan? Semua pengharapan. Jangan buru-buru sampai ke posisi akhir. Dengan kondisi disorot seperti ini, kita berharap, kita berharap lah kali ini Dewan Pengawas betul-betul melakukan pekerjaannya. Karena kan, seperti Tafasan dikatakan, tadi juga Mas Zainur katakan, ada dua hal kan di situ. Apakah dia menerima suap? Kalau tidak, bertemu pun sebuah soal gitu di situ. Pelanggaran itu. Pelanggaran aturan. Rasanya Dewan Pengawas harus mengerjakan hal yang lain. Sebelum kita mencapai posisi Leo tadi katakan, harus ada aksi terakhir yang harus buat. Tapi kalau soal Dewan Pengawas ya Mbak Dunung? Kan kita tahu ya, tadi Mbak Dunung sudah sebutkan mantan komisioner yang menerima gratifikasi, nonton balapan di Mandelika. Dan kemudian lolos begitu saja. Itu kan mengundurkan diri sebelum sidang etik. Lalu ada komisioner yang masih aktif, saya sebut saja J lah ya, inisialnya. Itu juga. Itu berbagai dugaan, tapi kan aman-aman terus. Ini adalah seorang FB yang adalah ketua loh. Apa iya Dewan Pengawas berani, mau? Kan ini ketua loh, kalau di sebuah suku gitu, ini ketua suku, kepala sukunya nih. Bagaimana? Ketika Dewan Pengawas kemudian punya wawenang untuk melakukan itu, saya mulai lagi dengan posisi kita tidak boleh putus harapan. Kita tidak boleh putus harapan, mari kita berharap, kita jangan buru-buru. Dewan Pengawas itu isinya orang-orang hebat sebenarnya. Punya integritas. Punya integritas. Rekam jejak yang jelas. Iya, rekam jejaknya jelas. Jadi, ada satu hal yang kita tidak boleh putus harapan. Jangan sampai kasus ini berpengaruh kepada makin buruknya kepercayaan publik kepada KPK, selain Dewan Pengawas, agak mengerikan kalau makin buruk kepercayaan orang terhadap penegakan hukum. Masalahnya menenung, hidup itu kan katanya tidak ideal. Sebenarnya harapan itu sering tidak terjawab, kalau ternyata Dewan Pengawas KPK tidak memenuhi harapan kita, apakah kemudian... Saya rasa akan jadi ramai nantinya. Apakah kemudian Kepala Negara sebagai pimpinan eksekutif menertibkan KPK-nya? Itu masih berharap juga jatuhnya. Masih berharap juga. Jadi tetap saja masih ada posisi, karena tidak ada yang kemudian bisa menekannya juga kan? Iya. Untuk melakukan sesuatu. Rakyat, kita semua. Iya, harapan lagi bahwa akan ada yang bergerak. Jadi rasanya memang harus ada yang bergerak. Kita harap memang apa yang kita sampaikan ini juga adalah menjadi bagian dari memperbaiki kondisi penegakan hukum ya Mbak Nunung, terutama pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada pihak yang menyandra dan tersandra. Kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Mbak Nunung Setiani sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mbak. Pagi. Pemirsa tanpa menyampingkan asas praduga tak bersalah, pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya menurunkan di bawah lembaga antiraswa ini. Pemeriksaan yang juga diduga terkait kasus korupsi ini membuat kita miris, sangat miris, sangat prihatin. Seyogianya Firli mengundurkan diri dari jabatan agar nama baik KPK tetap terjaga, penyidik Polri pun bisa mengambil langkah-langkah hukum yang efektif pada tingkat penyidikan ini. Di sisi lain, publik Anda, saya harus memelototi proses pemeriksaan ini dan terus menanjih transparansi pihak kepolisian. Jangan sampai isu pemerasaan ini hilang, tersapu angin, tidak berbekas. Saya Lona Samosi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang